Gubernur Riau Samsuar memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD Riau untuk tahun 2021 melalui video konferensi Rabu-Siang 22 April 2020. Musrenbang tersebut mengangkat tema memantapkan pengembangan industri pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan serta jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Dalam video konferensi tersebut, Gubernur yang didampingi oleh Wakil Gubernur Eldinatar Nasution menyatakan kegiatan Musrenbang ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis sehingga dapat menghasilkan ide aspiratif dan inovatif. Sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2021 dengan memuat program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan kapasitas real sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Lebih lanjut, Gubernur Samsuar juga menyampaikan secara langsung terkait Kabupaten Kota yang berhasil menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan dan Kabupaten Siak menjadi terbaik satu untuk tingkat Provinsi Riau untuk menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Siak Al-Fedri yang juga mengikuti jalannya Musrenbang RKPD secara virtual mengucapkan syukur atas capaian yang telah diraih. Beliau juga sampaikan harapannya bahwa Kabupaten Siak nantinya dapat berhasil di penilaian pada tahap nasional. Keberhasilan ini dikemukakan oleh beliau juga tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak termasuk juga masyarakat. Selamat Pak untuk Pembang. Tadi sudah dikenalkan sama aku, beri juga bahwa Siak ini terbaik dalam perencanaan perencanaan seriau. Ya, Alhamdulillah waktu Musrenbang RKPD Provinsi Riau tahun 2020 untuk RKPD 2021 yang diikuti oleh juga FKP dan Provinsi seluruh Bupati, FKP, DPRD Kota-Kota dan Mendagri dan Bapak Nas yang tadi ditetapkan bahwa untuk tahun penyusunan RKPD 2020 yang lalu ya ini tentunya Alhamdulillah Kabupaten Siak ditetapkan ya sebagai pemda yang menyusun rencana pembangunan terbaik di Sireo, terbaik satu. Ini sudah berapa kali dulu. Nah tentu kami mengucapkan rasa syukur sederhana dalamnya dan terima kasih dan penghargaan yang suatu tulusnya kepada Kepala Bapak Pedar, jajarannya, termasuk Pak Segda, Suru OPD, Pak Camat, Pak Penghulu juga yang telah tentu ini memulai menyusun mekanisme perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang No. 25 yang mulai musrembang dari tingkat kampung, lorahan, kecamatan seluruh Bapak Pedar yang tentu sudah memenuhi kaedah-kaedah perencanaan yang baik dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil sewaktu penilai dan evaluasi di tingkat nasional yang di sana oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita dulu pernah peningkat lima nasional menurut-menurut bisa memulai prestasi terbaik lagi dan terima kasih dan prestasi kepada seluruh rakyat karena perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan yang partisipatif dari seluruh masyarakat yang ada di kondensia bukan hanya top-down, tetapi di batak-up mulai dari masyarakat sendiri yang memang kuduli yang tentu juga menyampaikan berbagai harapan-harapan dari keperluan pembangunan di kampungnya di curit-curit kampung tentu dalam langkah menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat jadi ini kan dari situ kita akomodasi melalui masyarakat serbang di kampung reporter Desi Ekawati, kameramen Syah Mijul melaporkan dalam langkah awal untuk dikali untuk terima kasih telah menonton!